Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sepanduk Imlek 2020 Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan mencoba membuat seperti ini Ini sepanduk atau banner ukurannya 1x3 meter Tahun baru Imlek pada tahun ini dirayakan pada tanggal 20 Januari 2020 Oleh teman-teman kita keturunan Tionghoa atau Cina Penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di blog saya Nah ini penjelasan secara teorinya Silahkan teman-teman lihat di sini Uraiannya sudah saya uraikan Langkah demi langkah Nah sebelum teman-teman memulai membuat banner ini Silahkan teman-teman download dulu File materinya di sini Download Diklik saja Teman-teman akan Saya berikan file berupa file zip di google drop Seperti ini Ini adalah kumpulan materi untuk membuat banner kita kali ini Sudah tampil seperti ini atau tidak tampil seperti ini Silahkan teman-teman klik tombol ini Tombol download Secara otomatis akan terdownload Setelah di download Selanjutnya teman-teman urai Atau teman-teman ekstrak Dengan passwordnya ini teman-teman Only read one Nah untuk font yang saya gunakan Silahkan teman-teman downloadnya di sini Font-fontnya Misalkan saya menggunakan font yang ini Nah ini font yang saya gunakan Tinggal teman-teman download di sini Nah gitu ya Teman-teman download Misalkan saya download gitu ya Otomatis akan tersimpan Nah di sini Nah ini Cara menginstall fontnya Teman-teman ekstrak dulu Klik kanan Ekstrak here Nah ini kan fontnya Klik kanan Baru pilih install gini Nah nanti akan otomatis terinstall di Komputer atau laptop teman-teman semua Dan akan digunakan di semua aplikasi yang terinstall di komputer Termasuk CorelDRAW Nah ini yang materi kita teman-teman Ini materi kita Materi kita Ini teman-teman ekstrak juga Klik kanan Ekstrak here Gitu ya Dia minta password Masukkan passwordnya Only read one Kecil semua Baru di Oke Nah akan terurai Seperti ini teman-teman Nah ini Ini file-file yang Saya gunakan untuk membuat banner ini Cara penggunaannya Akan saya jelaskan nanti Oke seperti ini teman-teman ya Cukup Nah ini kita minimize saja Oke Kita akan menggunakan Aplikasi Corel Untuk membuat banner ini Di urang ini juga Sudah saya sampaikan Cara menyimpannya Cara menyimpannya Nanti di video tutorialnya Juga akan saya Sampaikan bagaimana Cara menyimpannya Siap cetak Oke Sebelum memulai Video tutorial kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya selanjutnya Jangan lupa like and share-nya Baik Saya akan buka Corel Disini saya masih menggunakan Corel 17 Atau Corel X7 Saya buka Corel saya Nah ini yang sudah saya desain Teman-teman Nanti kita akan membuat seperti ini Langkah pertama Kita buat Nomor kerja baru File New File New Atau Ctrl M pada keyboard Nah disini Milimeter saya ganti ke Sentimeter unitnya Terus Size-nya Saya pakai F4 saja Orientasinya saya menggunakan Ini Landscape Terus Primary Codal-nya Saya menggunakan CMYK Rendering resolusi Saya pakai 300 dpi saja Terus saya OK Nah kita sudah mempunyai Nomor kerja seperti ini Langkah berikutnya Kita buat kotak Dengan menggunakan Rectangle Tool Ini Saya buat kotak Pemanjang seperti ini Terus ini saya masukkan Nah ini Jadi limitnya Kita ganti ke cm Ya cm Nah disini saya masukkan Lebarnya Lebarnya ini Saya menggunakan 30 cm Disini 30 cm itu Skala ya teman-teman Itu Mewakili dari 3 meter Sebenarnya kalau 3 meter itu kan 300 cm Disini Saya buang 0-nya 1 Dari 30 Nah kalau untuk 1 meter Kan 100 cm Saya buang 0-nya 1 Saya buat disini 10 cm Kita menggunakan Skala saja Berarti 30 Lebarnya Tingginya 10 cm Itu mewakili dari 3 meter Kali 1 meter Saya enter ya Nah segini Sekala kita untuk Mendesign sepanduk Imlek Ukuran 1 x 3 meter Nah Berikutnya Kita akan Membuat backgroundnya Dulu teman-teman Kita akan buat backgroundnya Kita ambil gambar Yang baru kita Ekstrak tadi Ambil gambar Di Corel itu Pile Import Pile Import Atau Ctrl I Pada Keyboard Pile Import Saya ambil gambarnya Di sini kita letakkan Oke Saya ambil gambar Ini background ini dulu Backgroundnya Import Saya Besarkan begini Oke Ini backgroundnya Saya letakkan di luar sini saja Gak apa-apa Nah background ini Akan kita masukkan ke Objek kotak ini Caranya Pilih Gambar backgroundnya Klik kanan Pilih power clip Baru klik di sini Nah ini backgroundnya Sudah Jadi Berikutnya Saya menambahkan Ornamen lagi Untuk backgroundnya Saya ambil File Import Ambil gambar ini Bercak Saya letakkan di sini Misalkan begini Oke Saya kecilkan Nah saya turunkan Maksudnya Nah ini begini Ini saya mau Rubah ganti Warnanya menjadi Putih Karena ini Pnya adalah PNG Atau tanpa background Formatnya Ini tidak bisa diganti Warnanya sebelum Kita rubah menjadi Factor Nah Biar bisa diganti Warnanya Dan berubah menjadi Factor Gambar ini Kita trace dulu Caranya Pilih gambarnya Tampil ini Tombol Thread Bitmap Pada kumpulan Toolbar ini Klik Thread Bitmap Baru pilihnya langsung Yang quick aja Yang cepat Oke Kita tidak proses Setting lagi Langsung pilihnya Yang big bitmap Nah ini Sudah jadi Factor teman-teman Sudah jadi Factor Ini PNG nya Kita dialet saja Nah ini Factor Saya letakkan di sini Gitu ya Saya maunya Begini Ini sudah bisa Diganti warnanya Menjadi warna Yang kita inginkan Saya maunya Saya ganti warna ini Menjadi warna Putih Putih Menjadi putih Ini saya geser Kesini Gitu ya Oke Klik kanan Geser baru Klik kanan Klik-klik jalan Kalau misalkan Tingginya ingin sama Klik ini Tekan shift Pilih yang ini Lalu tekan B Pada keyboard button Di kebawah Turun Nah gambarnya Kita masuk ke dalam Kotak utama ini Caranya sama Dengan cara Power clip Pilih gambarnya Klik kanan Pilih power clip Masukkan Ini juga sama Klik kanan Pilih power clip Masukkan Nah kita sudah mempunyai Background seperti ini Nah ini yang saya inginkan Background seperti ini Nah berikutnya Kita akan menambah Ornamen lagi Ornamen yang lainnya Ambil gambar lagi Point import Ambil gambar Saya mau menambahkan Misalkan Ini Gitu ya Terus Ini 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 Misalkan Import Cara memilih Banyak Itu tekan control Teman-temannya Saya letakkan Disini Gitu ya Saya letakkan Disini Kampionnya Begini Saya letakkan Disini Misalkan Nah begini Kita atur saja Teman-teman Ini kita letakkan Disudut sini Cara Meletakannya Biar pas Kesudut Itu ada Titik putih Kecil gitu ya Nah Ini tahan Bisa-bisa Dia nampel Biasanya Nah gitu Kalau kurang Besar Kita besarkan Nah yang ini Kita balik dulu Teman-teman Mirror horizontal Balik dulu Kita posisikan Disini Baru kita Kecilkan Oke Seperti itu Nah yang ini Ini saya letakkan Disini aja Dari dulu Saya kecilkan Nah gitu Kalau ingin Kalau ingin Dipotong Teman-teman Itu Kalau digunakan Ini Seperti Diblok semua Titik Cara dua titik Ini ya Ini dan ini Mari geser Di bawah Seperti ini Kita potong Oke Tidak perlu Diterim Sebenarnya Nah yang ini Kita posisikan Di sudut sini Kalau kurang Kecil Kalau kurang kecil Kita Baru saya duplikat Klik kanan Saya mirror Saya letakkan Di sudut sini Nah begini Saya ambil lagi Saya kecilkan lagi Gitu ya Saya letakkan Disini Saya tinggi-tinggi Saja Sebenarnya Nah begini Saya kecilkan lagi Kalau disini Nah begitu Kalau misalkan Kurang besar Semuanya Kita besarkan Oke Nah Kita sudah Mempunyai Gambar background Seperti Ini Teman-teman Nah berikutnya Kita akan Membuat Ini Objek Seperti ini Bara kita Masukin gambar Kita masukin gambar Saya ambil gambar File import Ambil gambar 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 ini Gambar Epekuas Saya letakkan Disini Gitu ya Teman-teman ya Nah Gambar ini kan Permatnya masih PNG Teman-teman Ini tidak bisa diganti Warna Atau tidak bisa Dimasukin gambar Berarti Berarti Solusinya gambar ini Gambar ini kita Rubah menjadi Factor Caranya Sama Kita Trash Juga Kita Trash Oke Pilih Trash Baru pilih Quick Trash Nah Dia sudah berdua Jadi Factor Nah Yang PNG Kita Delete Saja Ini Sudah bisa diganti Warni Teman-teman Ganti Warni Kita Misalkan Sudah bisa Terus Saya Duplikat Saya Kecilkan Gitu ya Saya Letakkan Di atas Sini Gini Terus Saya Duplikat Lagi Saya Piro Color Teratakan Di sudut Sini Nah Begini Kalau kurang Besar Kita Besarkan Nah Sudah Begini Jangan lupa Di Group Group Nah Di Group Tadi kan Dia ada Tiga Objek Terus Kita Group Atau Control G Pada Keyboard Nah Berikutnya Kita Duplikat Juga Duplikat Dulu Nah Gitu Nanti Yang Kita Masukin Gambar Yang Ini Yang Ini Biar Jadi Background Di Bagian Bawah Maksudnya Dukatnya Ambil Gambar Pahal Import Ambil Gambar Barongsai Nah Ini Oke Saya Ratakan Disini Harus Lebih Besar Gambarnya Teman Teman Nah Begini Oke Saya Keser Ke Bawah Seperti Ini Jangan Kena Objek Oke Nah Baru Gambarnya Kita Masukkan Kedalam Ini Objek Ini Yang baru Kita Buat Klik Kanan Saya Ulangin Pilih Gambarnya Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Dalam Sini Nah Gambarnya Otomatis Masuk Nah Berikutnya Tinggal Ini Kita Masukkan Dalam Sini Yang Ini Kita Tindihkan Jangan Dimasukkan Tindihkan Ini Kita Besarkan Sedikit Teman Teman Tekan Sip Besarkan Sedikit Nah Gitu Ini Baru Kita Posisikan Kesini Nah Dan Ada Epek Hitamnya Maksud Saya Karena Di bagian Bahkan Hitamnya Lebih besar Sedikit Nah Begitu Yang Saya Inginkan Bisa Geser Kesini Oh Maaf Yang Ini Kita Group Dulu Atau Kita Masukkan Kedalam Sini Kedalam Objek Utamanya Kalau Satu Satu Klik Kanan Power Clip Masukkan Masuknya Kalau Dua Gak Bisa Coba Coba Klik Kanan Power Masukkan Kalau Enggak Mau Dia Oh Dia Masuk Masuk Gak Apa Posisinya Kurang Tepat Ini Masih Bisa Kita Geser Teman Teman Kesini Oke Gitu Ya Ini Juga Dimasukkan Gak Apa Klik Kanan Power Clip Masukkan Kalau Enggak Mau Di Tengah Bisa Diklik Di Garis Teman Teman Nah Dia Masuk Oke Nah Berikutnya Kita Akan Buat Tulisan Pertama Kita Buat Tulisan Selamat Selamat Gitu Selamat Fontnya Saya Menggunakan Ini Matura Oke Seletakkan Disini Begini Dikutnya Saya Ketikan Lagi Tahun Baru Imlek Gitu Ya Nah Gitu Terus Saya Pilih Fontnya Ini Gong Optri Oke Saya Besarkan Berikutnya Teknik Pewarna Seperti Ini Teman Teman Nah Ini Kan Dia Ada Merah Ada Kuning Di Tengah Dia Teknik Pewarna Seperti Ini Teman Teman Ini Kita Duplikat Dulu Kita Duplikat Saya Geser Baru Pilih Yang Ini Kita Kasih Warna Yang Bawah Biar Hitam Pilih Tekstnya Baru Masuk Kesini Teman Teman Ke Interactive Field Pilih Yang Ini Fonten Field Baru Pilih Yang Ini Antical Nah Yang Di Luar Hitam Bagian Luar Itu Saya Kasih Atau Saya Ambil Warna Jadi Warna Merah Ambil Dari Sini Aja Merah N Bede Nah Begitu Kalau terlalu merah Ganti yang merah yang lain Oke Kalau terlalu merah Ganti merah yang lain Nah Yang ini Yang tengah Saya Kasih Warna Kuding 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 Dari Sini Boleh Nah Seperti Itu Yang Kita Inginkan Tinggal Diposisikan Disini Besar Ke Atas Sedikit Biar Kita Lihatkan Hitam Oke Nah Untuk Yang Ini Yang Selamat Tulisan Selamat Kita Duplikat Juga Teman-teman Duplikat Yang Ini Kita Kasih Warna Yang Sama Dengan Ini Kalau Misalkan Mau Langsung Berubah Warnanya Kita Copy Saja Efeknya Ini Pilih Menu Edit Pertama Aktifkan Tulisan Selamat Pilih Menu Edit Pilih Copy Properties From Cantang Semua Ini Nah Gitu Text Properties Nggak Usah Tiga Ini Aja Oke Baru Klik Disini Nah Warnanya Ikut Disesuaikan Nah Teman-teman Nah Seperti ini yang kita Tinggal Menambahkan Gambar-gambar Yang lain Pen Import Lagi Ambil Gambar Ini Tikus Logam Kebetulan Tahun Ini Tahun Tikus Logam Tahun 2020 Gambar Tikus Saya Letakkan Disini Oke Ambil Gambar Lagi Pen Import Gambar Ini Letakkan Lagi Disini Tidak Sama Ambil Ini Saya Gak Sikit Sikit Sini Oke Gambar Lagi Pali Import Ini Mas Coin Oke Saya Letakkan Disini Disini Gitu Ya Ini Saya Letakkan Disini Oke Ini Saya Letakkan Disini Kalau terlalu Besar Teman-teman Dikecilkan Nah Gitu Ini Saya Letakkan Lagi Satu Disini Terus Saya Mirror Saya Balik Gitu Ya Saya Kecilkan Nah Gini Pokoknya Begitu Deh Gambar Lagi Pen Import Tulisan Ini Nah Ini Go Si Pacai Saya Letakkan Disini Nah Gitu Teman Biar Bisa Terubah Warnanya Kita Trash Kita Trash Trash Quick Trash Nah Yang PNG Kita Dalap Yang Kita Ambil Adalah Yang Ini Saja Oke Kita Rubah Warnanya Seperti Ini Ini Membuat Warnanya Sama Teman-temannya Seperti Menggunakan Ini Juga Nah Ini Menggunakan Interactive Fill Oke Kita Akan Buat Warnanya Ini Menggunakan Interactive Fill Interactive Fill Aktifkan Ini Sama Fontaine Fill Nah Putih Itu Diganti Warna Kuning Nah Ini Teman-teman Warna Kuning Nah Terus Yang Di Tengah-tengah Di Tengah-tengah Sini Kita Tambahkan Juga Bisa Warna Orang Misalkan Nah Gitu Ya Teman-teman Atur Teman-teman Forman Seperti Apa Oke Gini Aja Sebedaan Keinginan Teman-teman Aja Nah Ini Dikasih Efek Ini Teman-teman Extrude Nah Extrude Ketengah Nah Begini Terus Dikasih Warna Hitam Kasih Merah Nah Begini Teman-teman Dikasih Extrude Oke Nah Baru Kasih Tulisan Gong Si Pak Chai Bener Baru Formnya Kita Ambil Shanghai Oke Seperti ini Downloadnya Ada di Blog saya Teman-teman Font Jenis font Link downloadnya Oke Seperti ini Baru warnanya Kita samakan deh Dengan warna yang disini Edit Copy Properties Prom Centang 3 ini Oke Ambil dari sini Nah Gitu Sama-sama Sama kan Teman-teman Kalau misalkan Mau dirubah lagi Warnanya Gak apa Klik ini Pilih Interactive Fill Nah Yang Di Sebelah Sini Diga Warnanya Di Nah Gitu Ya Gelapin Yang Tengah Tengah Sini Kita Kasih Warna Kuning Nah Gitu Teman-teman Gak Apa Dih Atau Mau Ambil Warna Emas Bisa Juga Ini Kita Duplikat Dulu Dih Kita Duplikat Yang Bawah Ini Kisah Warna Hitam Yang Ini Kita Kasih Kita Masukin Gambar Warna Emas File Import Ambil Warna Emas Yang Ini Dih Saya Letakkan Disini Besar Begini Gitu Ya Oke Saya Masukkan Kedalam Intex Klik Kanan Pilih Power Clip Masukkan Dalam Sini Nah Bada Jadi Nah Begitu Gak Apa Kongsi Pacai Oke Ada Lagi Yang Lainnya Ini Tahun 2020 Aja Yang Belum 2020 Tahun Tikus Logam File Import Bergambar File Import Ini Kita Letakkan Disini Teman Alamanya Red Good Trash Gak Bisa Nih Matanya Hilangkan Nah Berarti Teknik Trash Dirubah Teknik Trash Kita Akan Rubah Dengan Menggunakan Ini Pilihnya Adalah Outline Trash Yang High Quality Image Biar Yang Matanya Kelihatan Atau Tidak Tidak Menjadi Satu Oke Nah Ini Sudah Jadi Factor Yang Ini PNC Kita Dalat Ini Bisa Diganti Ganti Warna Teman 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 Mau Warna Lain Misalkan Kuning Merah Sesuaikan Aja Lebih Lebih Enak Setelah Di Trash Oke Misalkan Diganti Warna Lain Ada Lagi Yang Belum Kita Kerjakan Atau Ini Kurang Besar Teman Teman Kita Besarkan Oke Begini Nah Sudah Desain Sudah Selesai Ini Teman Teman Tinggal Cara Menyimpannya Cara Menyimpannya Blok Semua Kita Group Pilih Menu File Export Atau Ctrl E Pada Keyboard Kita Beri Nama Sepanduk Sepanduk Imlet 13 x 1 meter Sepasi 1 lembar Maksudnya Ini Dicetak Sebanyak 1 lembar Biar Orang Percetakannya Tahu Bahwa Ukuran Sepanduk Ini Adalah 3 x 1 meter Sebanyak 1 lembar Terus Saya Kasih Di Belakang MA Ini Kode Untuk Mata Ayam Jadi Yang Percetakan Tahu Sepanduk Ini Dikasih Lubang Berikutnya Sepas Tipen Adalah JPG Terus Ini Select Only Boleh Dicentang Boleh Tidak Karena Hanya Ada Satu Desain Di Area Kerja Kita Oke Saya Kalau Banyak Desain Teman Teman Kalau Banyak Desain Ini Wajib Dicentang Gitu Tapi Kalau Satu Desain Boleh Dicentang Boleh Tidak Klik Tombol Extra Eh Memahap Export Color Modenya CMYK CMYK Terus Disini Kita Pakai Resolusinya Kita Buat 100 Saja Gak Apa Disini Kita Masukkan Ukuran Sesungguh Teman Teman Kalau Diesport Ke Ukuran Sesungguh Karena Kita Desain Ukuran Sekala Ini Kita Masukkan Disini 300 Gitu Klik Disini Menyesuaikan Biasanya Tingginya 100 Lebih 300 Dengan Resolusi 100 Color Modenya CMYK Kita Akan Cek Ukuran File Seberapa Besar Kalau CMYK Ukuran File Lebih Besar Daripada RGB Nah Ini Nah Ini Desain Kita Ke Ukuran Sesungguh Ya Tidak Tidak Pecah Ya Tidak Pecah Tidak Pecah Oke Aman Saya Kecilkan Boleh Ini Ukuran Sesungguh Teman Teman Nah Sesungguh Kita Cek Sini File Kita 11 Mega Oke Udah Udah Seperti Ini Kita Oke Kita Akan Cek Nah Ini Saya Buka Ini Adalah Desain Kita Yang Siap Cetak Bisa Dikirim Via Email Atau Dikirim Lewat Flashdisk Oke Seperti Ini Teman Teman Sudah Sudah Selesai Desain Kita Nah Itulah Teman Teman Bagaimana Cara Mendesain Sepanduk Atau Banner Tahun Baru Imlek 2020 Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like And Share Sekali Lagi Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Bagi Teman Teman Yang Belum Berlangganan Jumpa Lagi Di Video Tutorial Selan Juta Sukses Selalu Untuk Anda